Suami, jalan-jalan yuk! Jadi ceritanya pas ketemu, eh suka, terus kayak, oh yaudah deh coba jalan-jalan-jalan-jalan. It's your lossy, not mine. Hai Sobat Trit, aku Adina Thomas. Aku berperan sebagai Sukma di film Pemukiman Setan yang akan tayang tanggal 25 Januari 2024 di Bioskop. Dan kali ini aku mau main berdialog bareng sama Grid ID. Let's go. Aku pilih tujuh kartu, tapi kayaknya aku mau acak kayak gini. Oke. Empat, lima, enam, tujuh. Aku pilih yang ketujuh dulu. Pertanyaannya, ceritain cinta pertama kamu dari mulai PDKT hingga putus. Buset panjang dong ya dari PDKT. Jadi ceritanya pas ketemu, eh suka, terus kayak, oh yaudah deh coba jalan-jalan-jalan-jalan. Terus tiba-tiba nggak cocok, ah udahlah putus. Panjang. Cukup ya ceritanya ya. Itu cinta pertama aku. Pertanyaan kedua, resepsi nikahan yang kamu dambakan itu yang kayak gimana sih? Jujur sebenarnya aku nggak punya, apa sih? Kayak kemarin sebenarnya aku bingung tau nggak sih? Kayak mau temanya apa, mau di mana, mau berapa orang gitu. Tapi yang aku tau, aku pengen banget sebenarnya, pengen banget di gunung waktu itu tau. Cuman karena ya orangtuaku sudah 60 tahun ke atas, juga mungkin dari orangtua pasanganku, jadi akhirnya kita berubah menjadi pernikahan yang seperti kemarin itu. Jadi kalau bisa dibilang impiannya pengen nikah di gunung. Yang ketiga, ceritain ciri-ciri pasanganmu selingkuh. Ciri-ciri pasanganku... Kayaknya ini harus ditanyain ke pasanganku deh, Kak. Mungkin ciri-ciri general yang kamu lihat kalau misalkan pasangan selingkuh itu yang kayak gimana sih? Aduh, aku nggak tau ya. Soalnya Alhamdulillah nggak pernah mengalami seperti itu. Tapi mungkin kalau dari cerita-cerita orang, mungkin biasanya kayak jadi kayak kalau buka handphone biasanya santai, jadi agak miring-miring handphonenya mungkin. Atau jadi nggak pernah buka handphone di deket si pasangannya, terus handphonenya selalu dibawa kemanapun misalnya kayak gitu. Tapi karena aku belum pernah mungkin itu juga nggak terlalu akurat. Pertanyaan selanjutnya. Jika di hadapanmu adalah orang yang pernah membuatmu kecewa, berikan satu kalimat yang ingin kamu katakan. It's your lossy, not mine. Ya, selanjutnya. Pede banget. Nah, ini buat dia doang kok. Dia yang merasa. Apa yang pertama kamu lihat dari seseorang yang deketin kamu? Harus pintar, harus bisa jadi lead aku. Karena aku cukup suka, apa maksudnya, aku punya jiwa kepemimpinan. Maksudnya aku dari kecil suka pramuka, suka ikut mapala, which is kayak aku juga ikut organisasi-organisasi yang ngebuat aku harus nge-lead sesuatu gitu kan. Decision maker lah mungkin di rumah gitu. Sehingga aku tuh pengen banget punya pasangan, justru dia yang bisa ngasih warna baru ke aku, dia yang bisa ngajarin aku untuk apa-apa. Jadi harus dia yang lebih pintar. Karena untuk bisa aku klaim pintar adalah dia bisa ngebuat aku mau ngelakuin apa yang dia suruh. Which is, aku kayak, oh iya masuk logika ya, oke oke ya. Wah tadinya aku mau belok ke kanan, kata dia, lurus aja ngapain ke kanan. Karena dia penjelasannya masuk akal, jadi, oh iya boleh deh aku lurus gitu. Kalau misalnya yang gak masuk akal, kenapa lu nyuruh gue lurus? Gue ke kanan aja, orang gue tau kok bakal gini-gini, bisa kayak gitu. Jadinya debat ya. Dua pertanyaan terakhir. Katakan satu kalimat untuk suami atau istri kamu di masa depan. Waduh. Masa sekarang dong. Masa sekarang. Iya bang. Suami, jalan-jalan yuk. Kalau bisa jalan-jalan lo kemana, kak? Aku udah punya list. Jadi sebenarnya salah satu alasan kenapa aku nikah, karena aku pengen jalan-jalan secara bebas sama suami aku. Aku udah punya list mungkin, next-nya aku pengen Amerika. Amin. Amin. Next. Pertanyaan terakhir. Ceritain cara kamu nolak orang yang gak kamu suka. Boleh ganti pertanyaan? Nih. Aduh. Waduh panjang. Waduh kenapa susah-susah nih pertanyaan yang susah dijawab. Takut tersinggung saya nih. Oke. Tempat yang paling kamu ingin datengin. Kenapa tempat itu? Wah, Amerika. Kenapa? Karena aku suka shopping. Aku punya banyak list brand yang ada di Amerika yang... Maaf ya, tapi aku suka juga banyak brand di Indonesia. Bukain yang gimana. Cuman ya sambil di sana juga ada saudara pengen lihat. Terus juga kebetulan suamiku dulu SMA-nya di sana. Jadi aku pengen tahu tempat dia sekolah tuh kayak apa. Mungkin itu alasannya. Oke Sobat Grid. Udah tujuh pertanyaan yang aku pilih untuk jawab ke kalian. Pokoknya aku mau ingetin ya sekali lagi Sobat Grid. Sorry. Pokoknya aku mau ingetin sekali lagi ya Sobat Grid. Ada film terbaru dari aku yaitu Pemukiman Setan, film horror, drama sedikit, komedi sedikit. Terus juga ada action, thriller. Dan khususnya buat teman-teman yang udah kangen banget nih nonton film horror yang horror banget. Yang sadis. Yang wah rasanya diajak-acak emosinya. Please nonton Pemukiman Setan. Yang akan ada di bioskop kesayangan kalian mulai tanggal 25 Januari 2024.